Hai teman-teman dimana saja kalian berada apakah reba di video kali ini saya akan share latihan sinonim 2018 tapi sebelumnya bagi teman-teman yang belum sempat nonton video saya sebelumnya teman-teman saya anjurkan untuk nonton karena di video kali ini adalah video kelanjutan dari video saya sebelumnya bagi teman-teman yang sudah nonton waktunya latihan tapi sebelum kita latihan saya anjurkan teman-teman menyediakan alat tulis dan kertas karena saya akan memberikan soal latihan hingga 50 soal aturan dari mengerjakan setiap pertanyaan teman-teman terlebih dahulu membaca soalnya atau teman-teman bisa mendengar soalnya lalu teman-teman menuliskan setiap jawaban simpel aja kok contoh 1a 2a 3a atau sampai 50 intinya sampai dimana pengetahuan teman-teman setelah itu nanti di akhir video saya saya akan share jawabannya jadi teman-teman dapat cross-check sendiri ya kalau misalnya beda woy ini latihan coy nanti skip-skipnya latihan dulu jawabannya di belakang sabar ki oke sudah siap soal pertama ialah sinonim dari kata ambiguitas apakah A denotasi atau B makna ganda soal kedua sinonim dari kata friksi apakah A pengesahan atau B aturan sinonim dari kata residu apakah A sisa atau B resin sinonim dari kata agunan apakah A sisa atau B jaminan sinonim dari kata konstruktif apakah A perbaikan atau B pemisahan sinonim dari kata intuisi apakah A bisikan hati atau B puncak sinonim dari kata bonafit apakah A dapat dipercaya atau B tegan sinonim dari kata lezat apakah A asin atau B enak sinonim dari kata asumsi apakah A ramalan atau B anggapan sinonim dari kata desiasi apakah A penyimpangan atau B kecepatan sinonim dari kata rabat apakah A pencairan atau B potongan harga sinonim dari kata konsiderasi apakah A pertimbangan atau B perbaikan sinonim dari kata sinequinon apakah A tidak berair atau B harus ada sinonim dari kata bagak apakah A berani atau B bergaya sinonim dari kata porto apakah A perako atau B biaya sinonim dari kata galat apakah A cacat atau B biaya atau B pendekatan sinonim dari kata senari senarai apakah A daftar atau B dasar sinonim dari kata semboyan apakah A daftar atau B dasar gaya hidup atau B moto sinonim dari kata insinuasi apakah A instituisi atau B sindiran sinonim dari kata kolusi apakah A manipulasi atau B kong kali kong sinonim dari kata dongma apakah A keyakinan atau B agama sinonim dari kata efisien apakah A tepat guna atau B berhemat sinonim dari kata implisit apakah A tepat guna atau B berhemat tersirat atau B bertujuan sinonim dari kata diameter apakah A jari-jari atau B garis tengah sinonim dari kata insting apakah A naluri atau B firasat sinonim dari kata cerebrung apakah A otot atau B otak pusat sinonim dari kata volunteer apakah A keharusan atau B sukarelawan sinonim dari kata kisih-kisi apakah A terali atau B tabel sinonim dari kata kontemporer apakah A kuno atau B masa kini sinonim dari kata statistik sinonim dari kata burafat sinonim dari kata kurabahis keser apakah A selesai atau B kekuasaan sepenuhnya sinonim dari kata relatif apakah A mutlak atau B nisbi Sinonim dari kata kartel, apakah A. ketapel, atau B. badan usus besar Sinonim dari kata vandadisme, apakah A. destruktif, atau B. produktif Sinonim dari kata sintesis Apakah A. agresi, atau B. buatan Sinonim dari kata delusi, apakah A. marah, atau B. ilusi Sinonim dari kata paradoksa, apakah A. kontras, atau B. tajam Sinonim dari kata menyurai, apakah A. menyisit, atau B. menyirami Sinonim dari kata dimensi, apakah A. ukuran, atau B. bayangan Sinonim dari kata anco, apakah A. taman, atau B. tanjung Sinonim dari kata eksentrik, apakah A. genap, atau B. ganjil Sinonim dari kata aparatus, apakah A. cairan, atau B. alat Sinonim dari kata arkais, apakah A. kuno, atau B. sekarang Sinonim dari kata kolektif, apakah A. gabungan, atau B. terpisah Sinonim dari kata pustaka, apakah A. isi, atau B. kitab Sinonim dari kata inset, apakah A. kamera, atau B. foto kecil Sinonim dari kata mencugak, apakah A. terngangan, atau B. melukis Sinonim dari kata mencugak, apakah A. terlibat Sinonim dari kata leco, apakah A. besar, atau B. kadil Sinonim dari kata jaharu, apakah A. orang jahat Atau B, bangsawan Bagaimana soalnya? Susah, gampang, atau terlalu gampang? Nah, saya akan share jawabannya Jadi teman-teman bisa meng-cross-checknya Oke, tapi jangan lupa teman-teman Jangan skip juga Teman-teman bisa men-share video ini kepada teman-teman kalian Jangan lupa subscribe Karena saya akan memberikan video yang lebih bermanfaat Comment, like juga ya See you Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!